oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gue bakal bahas mengenai kelukosa gue selama memakai driver mode untuk davinci resolve ya jadi ini adalah proyek kemarin yang gue kerjakan yaitu forza horizon 5 yang dimana menyertakan testing relive relive yang gue gunakan h264 dan h265 beserta dengan perbandingan fsr ya jadi kenapa gue mau memakai proyek ini karena ini adalah proyek pertama gue yang gue gunakan dengan resolusi yang cukup tinggi ya yaitu 1440p nah terus apa kaitannya dengan driver mode dengan pengerjaan proyek ini jadi gini sebelum gue pake driver mode itu ini kalo main davinci resolve tuh kadang suka rewel ya misal contoh nih kayak gini ya misal ini kan agak banyak gue ngoplay ya ini audionya gue mute dulu ya nah kalian bisa liat disini ya ini kan playbacknya emang gak mulus ya karena emang berat hitungannya emang berat ini gue pake playbacknya cuma modal timeline quarter resolution ya kalo misalnya di off itu lain cerita lagi ya nah ini kan bening cuma nanti pas di play kayak gini ntar dia nah kalian bisa liat berat ya tapi ada yang mau gue kasih tau ya di poin ini ya selama gue mengerjakan proyek ini yang berukuran 1440p ini rasanya kalo pake driver mode gak bikin crash gitu ibarat kata kalo sebelumnya itu lebih sering error kayak TDR ya TDR itu kayak timeout driver ya itu sering gak sekali dua kali aja kadang-kadang kalo lagi ngerjain proyek ini belum nyampe ibaratnya nyampe selesai nih ya nyampe batas akhirnya ini itu kayak nge crash mulu disitu jadi tuh kadang-kadang bikin risih ya kalo pake davinci resolve ya terus untuk davinci resolve sendiri gue pake versi studio ya untuk pengaturannya dcd preferences ini kalian liat ya memberan GPU gue mau pake GPU processing mode auto ya opencl tentunya ya nah kenapa gak pake kuda-kudaan karena emang ngedeteknya gak ada kuda ya nah terus mungkin ada yang bilang juga ini kok kenapa pake opencl kayak kentang ya rasanya ya nah untuk menjawab itu ini gue udah dari GPU-Z kalian bisa liat sendiri ya usecknya ya ini usecknya agak masif juga sih kalo gue bilang ya nih iya buat main davinci resolve ya ini memory use dynamicnya aja udah 2459 mb ya ini dynamic ini ibarat kata yang diatasnya dedicated ya jadi kalo misalnya suatu saat di dedicated penuh nanti dynamicnya main tuh nanti naik turun-naik turun lagi kayak gitu oke kita coba play lagi ya nah round crashnya tuh biasanya dimana nih biasanya kalo ngeplay media kayak gini ya kalo pake driver ofisial itu kadang dia kayak gak kuat gitu mental langsung davinci langsung mental tapi kalo di driver mode kayak gini tuh gak sama sekali ya ini mungkin kalo buat playback agak pada-pada ya jadi gua bakal nguterin pengen cenggini aja nah kalo di main kayak gini di driver ofisial tuh kayak gak bisa gak bisanya itu kenapa gak bisanya itu dia kalo kayak gini kadang-kadang ya tau-tau ntar ngefreeze ngefreeze nge-freeze 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 karena kalo ramnya sih ini yang gue pake ramnya cuma 16GB ya tapi itu lucu banget ya kenapa ram 16GB gak kuat gitu padahal disini free spacenya aja masih banyak nih sekitaran 5,6GB ya masih banyak ya nah kalo untuk pengaturannya sendiri tadi yang gue cek nah ini memory GPU-nya gue cuma mentokin 7GB sama 3,1 karena ini emang setting paling bagus ya terus ini juga setting sistem memory 14GB ya untuk fusion itu nanti dia buat main kopo sighting nih ya di pack pertama nah ini gue main kopo sighting disini oke nah disini kan mungkin agak berat ya ini inti pojok kanan bawah tuh total pemakaian memorinya juga nah kalo buat disini mah enteng jalan kok walaupun gak bisa 60fps manteng ya karena memang limitasi dari proses itu sendiri tapi bukan berarti dan format ini gak ada efek samping apa-apa ya jadi entah itu mau main edit timeline kayak gini nih yang super berat ataupun mau main diffusion itu keliatannya lebih gercep atau lebih stabil ya walaupun performanya gampang banget keliatan batasnya gitu oke selain itu untuk hasil rendernya gimana nah kalo untuk hasil rendernya gue sebelum pernah ngerender nih ya ini ya kebetulan ada 3 project yang kemarin gue render ya yang pertama nih yang untuk 1440p ya ini durasinya dia totalnya 18 menit ya ini selesai udah waktu 3 jam hal yang gak biasa gue temukan di driver ofisial ya kenapa gue bilang kayak begitu karena di driver ofisial ngerender kayak gini nih udah kayak antara live apa namanya dead and live lah gitu ibut hidup dan mati ibaratnya gitu jadi driver ofisial itu kadang-kadang belum nyampe 3 jam segini aja kadang-kadang belum crash gitu ini baru pertama kali juga gue ngerasain driver ofisial itu parah bakunya kayak gitu tapi gitu di driver mode udah kenceng aja gitu gak apa namanya gak gampang crash stabil dan untuk project kedua ini juga sama 1440p cuma durasi jadi lebih pendek nah untuk project keduanya disini ya ini dia nih with risk ya nah ini projectnya totalnya sekitar 5 menit ya ini yang kemarin gue upload kalau mau lihat tinggal di pojok kanan atas tuh ada playlistnya disitu nah untuk hasil renderannya hasil render itu dia selesai dalam waktu 1 jam 18 menit 13 detik lagi-lagi ini gak nge crash ya udah pakai driver apa driver mode ya kalau driver ofisial ngarep gak bisa sama sekali untuk jawabnya ketiga jawabnya ketiga itu kemarin yang pakai 1080p kemarin itu namanya timeline 3 oh ya ini dia nah ini dia nih 10 menit ya ini dia bisa selesai dalam waktu 2 jam 22 menit lagi-lagi ini gak ada crash sama sekali kalau driver ofisial gimana wah driver ofisial jangan ngarep dah belum nyampe 30 menit aja udah nge crash gitu jadi ini pure pengalaman gue buat editing ya di david shop gak tau kalau aku pakai Adobe Premiere Pro lebih stabil atau enggak karena aku lebih demen pakai david shop aja lebih enak nah kebetulan ini david shop juga agak galak ya dia pakai resource-nya ya ini gue kasih sample aja misalnya contohnya ini gue mau render timeline 1 ini gue bakal atur rendernya dari sini ya ini menit 37 ya berarti gue mau bikin misalnya sekitar tadi kan 37.51 ya ntar gamit dulu misalnya gue mau render sekitar 2 detik ya karena ini rendernya lama jadi gue harus ngesiasatin dulu buat ininya buat renderingnya oke gue mundur dikit sorry kalau ada blisik ya nah kayak gini terus sebenarnya kita coba render ya oke ini anggap aja kita tes masukin youtube namanya tes render oke ini gue record langsung pakai relive ya jadi gak ada yang gue sembunyi sama sekali ini gak ada sama sekali ya jadi pure hasil recordan sini ini kita klik add ya untuk setting ini gue pakai H264 ya gue gak pakai aserasinya AMD enggak native ini ya tuh karena kalau david shop studio itu kan bisa pakai native atau AMD ya nah sekarang kita udah klik render nah kita klik render oke kita tungguin kalau rendernya plan sih aman ya tapi ini kan kalian lihat 5 fps ya kenapa nih rendernya cuma pendek karena ini memakai waktunya cukup lama ya paling enggak ini dia bisa ngetes stability juga kalau memakai driver ya gitu oke bentar lagi mau selesai ya selesai ya dalam waktu 25 detik ya kenapa gue ngambil tesnya agak pendek karena ini kan emang project 2480p ini udah agak berat ya buat gue ya terus ditambah lagi mengenai tadi ini biasanya kalau render cuma segede doang ya kadang-kadang driver official gak tau kenapa dia pas disini nih misal contoh udah mau selesai nih nge-close david series shopnya gitu itu yang bikin gue risih pakai driver official ya tapi kalau di ini driver mode aman ya nah buktinya nih sebelumnya nih yang gue render 2 jam 1 jam 3 jam aman aja gitu jangan kan segini yang segini aja udah stabil ya 25 detik doang ya jadi kesimpulan gue kalau buat pakai driver mode ini bener-bener recommend ya kalau buat yang mau editing ya gue gak tau kenapa yang lain ada yang bilang nge-crash juga atau gimana enggak tapi intinya satu ini kalau driver mode lalu pakai tapi masih gak stabil ada kemungkinan ente ibarat kata setting sistemnya tuh ada yang salah misalnya contoh misalnya kalau memorinya emang di overclock coba deh diturunin dikit karena kadang-kadang di driver mode ini suka ngasih limitnya gak nangung-nangung gitu jadi harus hati-hati aja kalau buat setting terus kemudian selama testing project ini gak ada yang gue tutup-tutupin sama sekali jadi ini pure ya 1440p itu yang gue bilang sebelumnya ini ya sampai 18 menit nih ini gak ada yang gue tutup-tutupin ya jadi pure editing aja ini kebetulan nih compositingnya isinya ada layernya ya ini kita buka open-end timeline nah kalian bisa lihat sendiri tuh ya banyak tuh dua lapis ini yang bikin berat sebenarnya ya nah berat kalau misalnya ini gue matiin pasti lancar ya kan kenapa gue pakai text kayak gini karena ini kan text pakenya dia mainnya shading nih nih pakai shading dia ini pasti berat kalau buat timeline makanya gue ngetes ke stabilnya lebih enak kalau kayak gini ya ditambah lagi kan pakai resolusi tinggi tuh wah udah pasti berat dong iya tapi kalau cuma video udah sama enteng tuh enteng kan walaupun empat-empatat dikit oke oke jadi kalau lebih kayak gitu nah itu tuh yang mau gue kasih tau mengenai davis isop buat ryzen apu 3400g ini ya semoga ini jadi bermanfaat buat kalian ya buat yang nyeri refleksi buat editing ya terus gue mau ngeran dikit ya buat orang-orang yang terpaku sama kuda ya jadi gini ini kok kalau pakai kalau gak pakai aserasi kok kecepat eh kalau mau editing tuh udah editing aja gak usah mikir-mikir masalah kuda-kudaan itu gampang oh yang pakai spek seleron masa bisa ngedit lu pakai spek yang bagus masih bikin kuda-kudaan render lag atau apa segala macem udah lupakan itu dulu yang penting lu bisa ngedit skill nanti bisa ngebantu lu buat beli spek udah gitu aja gak usah muluk-muluk gak bisa pakai kuda atau apa segala macem gak butuh kayak gitu yang penting jalan dulu udah jalanin editing ini gue juga editing lama bisa belajar kayak gini juga karena gue terus pakai speknya kayak gini doang 3400G masa kalah sama yang pakai seleron yang net editing yang bagus gak mikir pakai spek-spek kan dulu malah yang penting udah bisa ngedit dulu ntar kalau udah bisa ngedit ngasih lincuan udah kalian tinggal bisa setting dikit bisa mau main kuda kayak mau pakai opencl kayak gitu yang penting gue bilang satu gak usah terpaku sama aserasi GPU dulu kalau kalian skillnya masih terbatas udah gitu aja sekian darahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati